Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman JS ya Bersama saya Sumanto Jadi pada video kali ini saya menunjukkan proses pemotongan selana jean yang kepanjangan ya Jadi buat teman-teman yang belum tahu Mau saya tunjukkan caranya ya Sebenarnya ini sangat simple sekali teman-teman Tapi siapa tahu ada yang belum mengerti caranya Tentu saja untuk memotong kita ukur dulu Celananya atau sesuaikan yang akan kita potong atau tandai ya Jadi ini adalah celana-anak teman-teman Tapi tentu saja bisa diaplikasikan untuk celah dewasa Celananya ini hanya memiliki panjang Nanti ini totalnya ada 80 Tapi saya mau potong jadikan 73 cm Jadi ini sudah saya tandai Untuk memotong celana saya terbiasa sekaligus teman-teman Dua sisi Jadi dari sisi samping saya rapikan seperti ini Mudah-mudahan terlihat di kamera ya Sengaja saya pilih celan yang kecil Karena supaya muat di sini ya Karena untuk di mesin atau di meja potong Saya tidak ada tripod yang memadai Jadi sesuaikan dulu panjangnya Pastikan panjangnya sudah sama Kemudian kita potong Saya geser saja supaya terlihat di kamera Jadi untuk memotong seperti ini saja teman-teman Saya tandai dulu Dari ukuran atau celana yang akan sudah jadi Ini adalah untuk netnya ya Atau sudah rapi seperti ini Jadi kita akan membuat Semacam aslinya lipatan selebar ini Maka yang perlu saya tambahkan dari Tanda ini panjangnya adalah Untuk lipatan itu sekitar 3,5 cm teman-teman Antara 3,5 cm sampai 4 cm ya teman-teman Lipatannya itu Karena ini akan dilipat 2 nantinya Jadi saya memotongnya di bagian ini Bagian yang bawah Saya potong sekaligus dua-duanya Saya potongnya tidak satu-satu teman-teman ya Jadi sekaligus dua lapis atau dua sisi Kaki bagian kanan dan kirinya Jadi ini sisa potongannya teman-teman Kemudian bagian yang sisi satunya atau salah satu saya tandai Supaya nanti untuk lipatan sama Ya itu tadi cara memotongnya teman-teman Dan nanti ini akan dilipat dua kali Kalau nanti seperti ini Ya kira-kira seperti itu Setelah proses pemotongan tadi Selanjutnya adalah proses penjahitan Tentu saja untuk menjahit jen Benang yang digunakan Kesuaikan juga ya Dengan warna dasarnya Warna benang aslinya Sekalipun tidak ada yang sama persis Yang penting sediakan warna yang mirip teman-teman ya Jadi untuk celah jen itu Biasanya dia itu memiliki ukuran teman-teman Kalau di toko benang Pasti teman-teman bisa pesan Atau mencari ukuran benang itu Setahu saya yang jenis jen ini Ada dua ya Nomornya itu 20 per 2 dan 20 per 3 Atau bisa teman-teman sebut nomor 2 dan nomor 3 Ini saya ada nomor 2 Sebenarnya ada lagi yang lebih tebal lagi ya Nomor 3, 20 per 3 maksudnya ya Tapi Tidak ada seadanya yang ini Ini juga sudah cukup lumayan tebal Jadi bisa dipergunakan untuk celah jen ini Kemudian persiapan lain yang diperlukan untuk menjahit adalah Kita sesuaikan pula untuk ukuran jarumnya teman-teman Saya mau ganti jarumnya Karena ini adalah ukurannya standar Jarum ini ukurannya 14 Nomor 14 teman-teman Untuk celah jen Saya sesuaikan juga dengan nomor benang Karena ini benangnya tidak terlalu tebal Juga bahannya ini agak straight Straight ya Dan tipis Saya pergunakan nomor yang 16 ya teman-teman Meskipun tidak terlihat di kamera teman-teman Ini saya sudah diganti jarumnya ya Saya ambil yang nomor 16 Seperti biasa saya menggunakan jarum nomor untuk bekerja menjahit jen Kita pergunakan nomor 16 atau 18 Tergantung tingkat tebalan celana Untuk merek Saya menggunakan merek organ ya Karena sangat bagus menurut saya Oke saya kencangan dulu Setelah jarum diganti Kemudian saya akan menyepul Atau mengisi Ini ya Bobin Setelah diisi Saya masukkan Ke tempatnya Expoji ini ya Oh iya teman-teman Saya mau kasih tahu juga Ada di beberapa tutorial Yang mengatakan Kalau untuk mengisi Bobin atau ini ya Ke dalam rumah bobinnya ini ya Jadi atau Saya juga sukoji ini Aturannya adalah seperti ini Katanya ya Jadi Benang dimasukkan Kemudian Harus posisinya itu Dia Kalau dari arah sini Dia perputarnya itu Searah jarum jam Sebenarnya ketentuan itu Saya rasa kurang tepat ya Yang paling tepat adalah Bebas untuk memasangnya ya Dan boleh dari Sisi sini pun Tidak masalah Dia perputar ke sini Tidak masalah ya Yang penting Harus masuk ke sini Benar Masuknya itu Ke tempat tarikan benangnya itu Saya mau kasih tahu Silahkan teman-teman Boleh bergantikan Karena selama ini Saya tidak pernah memikirkan Ke arah mana Masuknya Atau putarannya ini Jadi Tidak masalah ya Menurut saya Oke Saya pasang langsung Ke dalam mesin Dalam rumah Skocinya ya Atau rotarinya Kemudian saya pasang Jarumnya Benangnya menurut saya ya Saya ambil Benang-benangnya Dengan jadi pacing Nah ini sudah ada dua Teman-teman ya Benang ya Kemudian Yang perlu diperhatikan adalah Tingkat kerapatan Untuk menjahit rajin Agar dijarangkan Teman-teman Langkahnya ya Supaya dia nanti Kelihatan Walaupun nanti Setelah dijahit Mungkin Tidak sejarang ini Karena ini Efek dari Washing ya Washing Karena Tabrik Garmen Kalau untuk Permak Tidak akan Senyata ini Benangnya nantinya Untuk melipatnya Seperti ini teman-teman Jadi Kan ini sudah ditandai Ini dari sisi Biasanya dari sisi luar Teman-teman ya Oh Untuk menjahit celana Melipat Etikanya adalah Jahitan start itu Di bagian Selakangan Kalau ini di bagian bawah Teman-teman ya Jadi Seperti itu Mulainya Jadi kalau ini Dari bagian samping Jahitan ini ada dua sisi Di samping Dan sisi dalam Mulainya itu Dari sisi dalam Walaupun nanti Mungkin Mungkin teman-teman Sering menjumpai juga Ada setikan seperti ini Di bagian sisi Luar Misalkan merek roller Dia juga Dari sisi luar Kalau itu Lalu melek Setelah jahitan standar Jahitan sticknya itu Ada di bagian dalam Sebaiknya teman-teman Di bagian sisinya Satunya Ditandai juga Seperti ini Ini ada tanda Nanti jadinya Di sini ya 3,5 cm dari bawah Karena tadi Untuk memotongannya Saya lebihkan 3,5 cm Itu juga sama Lipat seperti ini Salah teman-teman Kita lipat Dua kali Lipatan dua kali ini Ujungnya itu Tepat di garis tadi Sesuai panjangnya Tadi Kemudian dilipat Seperti ini Jahit Jahit pada bagian pinggir Bagian sisi satunya Karena ini Agak kecil Tandanya ya Saya mulai persiapkan Dilipat teman-teman Mudah-mudahan terlihat Di kamera ya Jadi seperti ini Kita jalan Jadi jahit seperti ini Teman-teman ya Lipat dua kali Terus Pada saat menjahit Karena ini Bahan agak melat Teman-teman Usahakan bagian bawahnya Ditarik Supaya tidak melintir ya Oke Jadi seperti ini ya Teman-teman Hasilnya ya Untuk sisi satunya Setelah dilipat Ini sisi dalamnya Saya perlihatkan Oke Saya lanjut Untuk pelipatan Pada bagian Kaki yang satunya Seperti tadi Sama saja Saya mau tunjukkan Bagaimana cara Saya melipat teman-teman Sekalipun bagian bawah Saya tidak tandai Caranya adalah seperti ini Jadi saya tumpuk dua Seperti ini Kemudian Saya lipat Kedalam Yang satu ini Maka Yang bagian ini Saya tandai Tahan menggunakan jari Kemudian Saya letakkan seperti ini Saya lipat Kemudian Saya jahit Buat teman-teman Yang belum mahir Atau belum bisa Saya sarankan Boleh menggunakan Ini ya Jarum pentul Supaya tidak bergeser Pada saat proses penggahitan Sampai Sampai Saya potong Bisa benarnya Nah Seperti inilah hasilnya Teman-teman Proses pemotongannya Jadi ini hasilnya Demikian teman-teman Saya tunjukkan Cara Pemotongan sana Yang kepanjangan Dan sekaligus Penjahitannya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Saya Sumanto Dari Jamla Studio Terima kasih Untuk atensinya Jumpa lagi Pada video mendatang Assalamualaikum Warahmatullahi Bersambungan 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 Terima kasih.